Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada hari Senin 22 Januari kompak berpendapat bahwa pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya cara yang pas untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Suara Uni Eropa itu sekaligus menentang pendapat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara tegas menentang gagasan tersebut. Pernyataan Benjamin Netanyahu mengkhawatirkan, Akan ada kebutuhan akan negara Palestina dengan jaminan keamanan bagi semua pihak, kata Menteri Luar Negeri Perancis, Stéphane Sejourney, dikutip Epi News. Uni Eropa adalah penyedia bantuan terbesar di dunia untuk Palestina dan hanya memberikan dukungan kecil terhadap Israel, meskipun negara itu adalah mitra dagang terbesarnya. Para anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait konflik Palestina-Israel. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya korban jiwa di Gaza, para pejabat Uni Eropa perlahan mulai menentang serangan brutal Israel di Gaza. Gaza berada dalam situasi yang sangat mendesak. Ada risiko kelaparan. Ada risiko epidemi. Kekerasan harus dihentikan, ungkap Menteri Luar Negeri Belgia, Haja Lahbib. Belgia saat ini berperan sebagai pemimpin Uni Eropa. Lahbib mengatakan, solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk membangun perdamaian dengan cara yang tahan lama di kawasan. Saat ini para Menteri Eropa masih ingin mendengar tentang rencana Israel di masa depan. Mereka khawatir Israel akan terus melancarkan serangan dan mengusir bangsa Palestina. Apa solusi lain yang ada dalam pikiran mereka? Untuk membuat semua orang Palestina pergi? Untuk membunuh mereka, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell, yang memimpin pertemuan hari Senin. Sejalan dengan itu, Spanyol mengusulkan diadakannya konferensi perdamaian untuk membahas apa yang mungkin terjadi setelah pertempuran berakhir. Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah negara Uni Eropa. Namun mereka juga mengatakan bahwa upaya itu akan sia-sia jika Israel tidak hadir. Terima kasih telah menonton!